Kembali di Anggius Pagi Pemirsa, di awal bulan suci Ramadan, masyarakat sudah mulai beramai-ramai membeli pakaian untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pasar Tanah Abang menjadi salah satu destinasi belanja untuk berburu baju Hari Raya. Di bulan suci Ramadan kali ini, suasana Pasar Tanah Abang sudah ramai pembeli pengunjung yang datang dari berbagai macam daerah. Tidak seperti hari biasa, kali ini busana yang diburu kebanyakan merupakan baju muslim untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Pilihan desain yang beragam, juga harga yang lebih terjangkau Pasar Tanah Abang sebagai salah satu destinasi belanja terbesar masyarakat yang tidak pernah sepi pengunjung, terutama di hari libur. Jadi kalau masih awal-awal, masih belum rame. Terus kalau dibeli di Tanah Abang itu karena banyak pilihan dan harga lebih murah. Berbagai pilihan desain baju muslim yang unik dan menarik dapat ditemukan di Pasar Tanah Abang. Kendati demikian, terdapat beberapa jenis pakaian yang lebih banyak menjadi pilihan pembeli agar bisa tampil menarik pada Hari Raya Idul Fitri. Pilihan baju tersebut kemudian menjadi tren di Pasar Tanah Abang ini. Pembeli itu lagi suka baju yang mana ya? Yang lagi tren itu apa? Ini kak, yang lagi ngetren-ngetren itu yang ada otarnya kak. Yang lepas otar-otarnya ini kayak gini-gini nih kak. Nih bagus-bagus nih, ada warna, ada kurannya juga kak. Jadi macam-macam ya? Iya, macam-macam ada warnanya juga. Kalau di toko ini harga baju dari yang paling murah sampai paling mahal itu berapa sih? Kalau yang murah itu, satu stylenya ada Rp150. Salah satu desain yang menjadi incaran pembeli adalah baju gamis dengan otor berhiasan bordir. Diperkirakan, baju ini dan juga pakaian tren lainnya yang akan laku keras pada 10 hari menjelang lebaran tiba. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Eri Nugraha, Ainews, melaporkan.